bagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketua dan anggota Dewan yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, saya Ausi Dayat Nur, anggota DPR RI fraksi PKS, DAPIL, Kalimantan Timur, nomor anggota A455. Ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan peraduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan peraduga di tengah masyarakat, perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hang aket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan peraduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau peraduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang, dan jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu, sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional. Demikian, instruksi kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabilahi Taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.